Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel, Jandu Sweetie Taiga, aku punya kejutan untuk kamu, aku hamil loh, selamat ya, kamu sebentar lagi menjadi bapak Apa? Kamu hamil, asik, sebentar lagi aku menjadi seorang ayah Ya sudah kalau begitu, kamu harus jaga kesehatan dan cukup beristirahat ya, jangan terlalu sibuk Iya Taiga, terima kasih banyak ya atas perhatiannya, aku sudah tidak sabar lagi nih, aku menjadi seorang ibu Iya Sakura, momen yang kita nanti-nanti sudah datang, akhirnya kamu hamil, aku sudah tidak sabar lagi nih Nanti kita beritahu Yuta, Mio, dan Bibi Shailin juga ya, pasti mereka juga senang Iya Taiga, ya sudah kalau begitu, lebih baik kita tidur dulu yuk, karena ini sudah malam Wah, akhirnya sudah pagi, aku harus bangun pagi, supaya aku terbiasa bangun pagi setelah aku menjadi ibu, pasti aku selalu bangun pagi Ya sudah kalau begitu, aku akan membangunkan Yuta, Mio, dan Bibi Shailin Sakura, kamu mau kemana? Lebih baik kamu beristirahat saja Aku mau masak dulu Taiga, dan aku mau membangunkan Yuta, Mio, dan Bibi Shailin, karena ini sudah pagi Hmm, mereka semuanya pasti masih tidur Yuta, Mio, Bibi Shailin Kenapa mereka tidak ada suaranya? Pasti mereka lagi tidur, aku harus membiasakan mereka, supaya mereka bangun pagi Yuta, ternyata Yuta, Mio, dan Bibi Shailin masih tidur Ayo Yuta, Mio, Bibi Shailin, cepat bangun Ini sudah pagi loh, ayo cepat Bibi Shailin, kenapa kamu seperti itu? Ayo cepat bangun Kak Sakura, Bibi Shailin lagi ngigo, makanya seperti itu, haha, lucu sekali ya Iya Kak Sakura, biarkan saja Bibi Shailin, dia seperti itu memang sering sekali Bibi Shailin, cepat bangun, ini sudah pagi loh, kenapa kamu malah ngigo? Ayo cepat Apa? Bibi Shailin tadi ngigo ya Kak Sakura? Bibi Shailin jadi malu nih, Kak Mio berhentilah jangan ketawain Bibi Shailin Bibi Shailin kan malu Habisnya kamu lucu sekali Bibi Shailin Kamu jangan marah ya, kamu kan memang ngigo tadi Tapi Bibi Shailin tidak terima, karena Kak Mio tadi ngetawain Bibi Shailin Bibi Shailin tidak mau berteman dengan Kakak Mio Sudah-sudah, kalian jangan bertengkar, masa begitu saja bertengkar Sudah ayo cepat, lebih baik kita berolahraga pergi ke taman Iya Kak Yuta, maafkan aku ya Bibi Shailin, aku tadi ngetawain kamu Iya Kakak Mio, tidak apa-apa Nah gitu dong, sekarang aku mau pergi ke toko makanan dulu ya Taiga, aku mau izin, aku mau pergi ke toko makanan dulu karena aku mau beli persediaan bulanan kita Tapi Sakura, kamu harus ingat ya, jaga kesehatan kamu, jangan terlalu lelah, karena kan kamu lagi hamil Iya Taiga, tenang saja, aku kan bawa mobil ya, sudah kalau begitu aku pergi dulu ya Nanti kalau aku telat beli makanan, pasti Yuta, Mio dan Bibi Shailin akan kelaparan Ya sudah, kalau begitu aku akan ingin sama mereka juga Yuta, Mio, Bibi Shailin, Kakak mau beli makanan dulu ya untuk kalian semua Iya Kak Sakura, aku, Mio dan Bibi Shailin juga akan pergi ke taman, kami mau berolahraga dulu Oke, baiklah, tapi kalian harus ingat ya, pulangnya jangan terlalu lama Ya sudah, kalau begitu kakak mau pergi dulu ke toko Yumar Karena di situ banyak sekali makanan, persediaan makanan di rumah hampir habis Aku juga kelaparan nih, sedangkan aku kan lagi hamil Aku harus beli makanan banyak Sekarang hampir selesai ramuan hamilku Siapapun yang memakan buah apel ini, pasti perutnya akan besar dan akan segera melahirkan Dan dia akan hamil bayi raksasa Sementara itu, aku bisa menunggu bayi raksasa itu dilahirkan dan aku akan menculik bayi raksasa itu nantinya Ide Kat Guler memang cemerlang sekali dan jenius Mio, Bibi Shailin, sekarang kita sudah sampai nih di taman Kita bermain dulu ya, setelah selesai bermain, kita akan berolahraga Ingat kata kakak Sakura, kita jangan terlalu lama untuk bermain ya Ayo sini ikutin aku, lebih baik kita bermain perosotan di sini Di sini seru sekali loh Iya kak Yuta, tapi aku lapar sekali nih, perutku dari pagi belum makan Iya, Bibi Shailin juga lapar sekali nih perutnya kakak Yuta Bagaimana kalau kita cari makanan, karena perut Bibi Shailin lapar sekali Nanti dulu, kita makan setelah kita berolahraga ya Nanti aku akan membelikan kalian berdua makanan, jadi kalian pilih saja makanan yang kalian suka Wah kak Yuta baik sekali, ya sudah kalau begitu kita berolahraga dulu Setelah selesai, nanti ingat ya belikan aku dan Bibi Shailin makanan Syukurlah tokonya masih buka, dan di situ terlihat banyak sekali makanan Aku harus beli banyak makanan, karena ini adalah persediaan bulanan Wah di sini juga ada kesukaannya Yuta dan juga Mio Aku harus belikan mereka es krim dan juga sushi Di sini ada beberapa sabun bayi, aku juga harus beli sabun bayi nih untuk persediaanku Wah di sini juga ada banyak sekali minuman kesukaanku Ada susu, ada jus mangga, hmm aku juga akan membelikan taiga nih Pasti dia suka sekali dengan beberapa cupcake di sini Tumben sekali toko di sini banyak sekali makanan Biasanya aku selalu kehabisan Permisi Mbak, aku mau borong semua makanan di sini ya untuk persediaan makananku Setelah itu Mbak akan bungkuskan ya, aku akan pergi dulu ke rumah Iyakah ditunggu, nanti kami akan antarkan ke rumah Wah ternyata di sini ada yang jualan buah apel, terlihat segar sekali Permisi Mas, aku mau beli semua buah apel ini Terlihat enak sekali dan juga merah-merah, berapa harganya ya? Satu apel 100 ribu Neng, bagaimana? Ya sudah, kalau begitu aku beli satu dulu ya Aku mau makan nih, karena aku ingin sekali merasakan buah apel ini Terlihat segar sekali Silahkan dicoba Neng, pasti Neng tidak akan menyesal Karena buah apel ini manis sekali dari kebunku sendiri loh Iya Mas, aku akan mencobanya Hmm, enak sekali, ternyata memang benar Apel ini manis sekali dan segar sekali Aku mau borong semuanya ya Mas, nanti dibungkuskan Sekarang rencanaku berhasil Aku akan melihat perubahannya sendiri Aku harus pergi dari sini Setelah aku mengetahui wanita ini akan melahirkan Aku akan menculik bayi raksasa itu Sebentar lagi dia akan melahirkan Ayo Mio, sini ikutin aku Sekarang kita akan pergi ke toko makanan Hah? Siapa ini? Ini seperti kasakura Ternyata memang benar Mio Baby Sheline gawat Kenapa jadi kasakura pingsan di sini Dan perutnya kenapa jadi hamil begini Terlihat besar sekali Kita harus beritahu kata Iga nih Ayo cepat Yuk Mio Kita harus beritahu kata Iga nih Iya kakak Ayo cepat Kita harus pergi ke rumah Kita harus beritahu kata Iga Kalian berdua tunggu di sini dulu ya Lebih baik aku saja sendiri Yang akan memberitahu kata Iga Aku harus secepatnya sampai di rumah Ini dia kata Iga Kata Iga gawat Kasakura pingsan Dan perutnya besar sekali Seperti orang mau melahirkan Apa yang terjadi dengan sakura Kenapa dia mau melahirkan Padahal dia baru saja hamil Dan masih belum saatnya dia melahirkan Apa? Ternyata kasakura memang hamil ya Tapi perutnya besar sekali kak Sekarang kita sudah sampai Itu dia ada kasakuranya Kak Yuta cepat sini Sepertinya kasakura Mau melahirkan Lebih baik kita bawa saja Kasakura pergi ke rumah sakit Kenapa jadi bisa begini Padahal perutnya masih kecil Kenapa jadi perutnya sudah besar sekali Lebih baik kita bawa saja Sakura pergi ke rumah sakit Sepertinya memang benar Sakura mau melahirkan Bagaimana pak dokter Apa yang terjadi dengan istriku? Tenang dulu ya pak Sekarang kami mau berusaha Mengeluarkan anak bapak Dari dalam perut istri bapak Karena memang saatnya Anak ini mau dilahirkan Apa? Mau melahirkan? Padahal Sakura baru saja hamil Kenapa dia malah Terlihat seperti hamil Sembilan bulan Perutnya besar sekali Aku jadi bingung nih Tenang ya pak Lebih baik bapak Diam saja dulu Bagaimana nih kak Yuta? Aku jadi bingung Kenapa kak sakura Jadi mau melahirkan Padahal dari pagi Perutnya masih kecil Aku juga tidak tahu nih Mio Lebih baik kita pergi saja ke dalam Aku juga penasaran nih Hah? Apa yang terjadi nih? Kenapa ada bayi raksasa? Selamat ya pak Anda sudah menjadi seorang ayah Tapi kami juga heran Kenapa istri bapak Malah melahirkan bayi raksasa? Apa yang terjadi nih kak Tahiga? Kenapa ada dua raksasa di sini? Yang pertama ada baby Sheline Setelah itu anaknya kak Sakura Aku juga tidak tahu nih Yuta Aku jadi bingung Tapi ya sudah Asalkan Sakura dan bayinya selamat Asik Sekarang kita punya dua bayi raksasa Yang pertama Baby Sheline Yang kedua Anaknya kak Sakura Kita beri nama siapa ya kak? Kakak juga bingung sekali Kenapa jadi ada dua bayi raksasa? Padahal kakak masih hamil kecil Tapi ya sudah Kalau begitu Kita syukuri saja ya Yuta Yang penting bayinya selamat Dan kakak juga selamat Asik-asik Baby Sheline punya teman lagi Terima kasih telah menonton!